Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabarnya teman-teman semoga selalu dalam keadaan baik, bahagia, sehat semua, berlimpah resinya amin Oke teman-teman pagi ini ceritanya saya lagi baru saja mencuci Vespa Jadi di video kali ini saya mau sharing kepada teman-teman apa sih hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat kita mencuci Vespa Kemudian apa aja yang harus dilakukan setelah dicuci Oke teman-teman pertama-tama yang perlu kita perhatiin pada saat mencuci Vespa Itu kita gak boleh asal main semprot aja ya teman-teman Jadi ada beberapa bagian yang rawan kalau terkena air kita harus seminim mungkin ya menyemprotnya kena air Yaitu diantaranya di bagian mesin ya depong kanan teman-teman ini hati-hati ya ini sebelah sini Nah ini hati-hati Kemudian kalau yang perlu diperhatikan juga di sebelah sini teman-teman di daerah setang ya kepala ini Ini di area rem kemudian saklar-saklar Seperti ini teman-teman nah ini bagian ini ini hati-hati teman-teman ya jangan terlalu banyak kena air Kemudian sebelah sini karena ini rawan sekali kalau kena air itu bisa masuk ke sling ya sling gas kopling itu rawan sekali Kemudian bagi teman-teman yang apa topnya pisah Ini yang super ini teman-teman Ini hati-hati karena air bisa rawan masuk ya Ini ada lubang kecil jadi jangan sampai disemprot sebelah sini Mungkin bisa cukup kita lep pakai kanibu kita basahin dikit gitu ya teman-teman Karena ini musim hujan Jadi sering sekali rawan ya teman-teman meskipun kotor Tapi kalau misalnya apa maaf maksudnya kalau nggak terlalu kotor Jangan sering-sering dicuci ya cukup mungkin kita lep pakai kanibu pakai air dikit kita aja teman-teman Tapi kalau kotor sekali ya kotor sekali ya memang harus kita cuci kita bersihkan Tapi ada beberapa bagian yang memang harus kita perhatikan Oh ya teman-teman berikutnya Jangan lupa Bagian sini ya teman-teman Deck ini rawan sekali Teman-teman ini harus kita buka Karetnya Kita buka karetnya seperti ini Nah kemudian karetnya kita jemur Nah ini masalahnya dulu kesalahannya Setelah saya cuci Pas saya cuci itu nggak saya buka karetnya Harusnya kita bersihkan kita lepas Kemudian kita keringkan Baru kita pasang lagi Nah ini akibatnya teman-teman Nah ini kan airnya berkarat Nah kalau ini sih karena ini juga dulu saya sering Kalau abis standar mau pakai itu main dinaikin aja terus ceklekin gitu ya Nah itu itu salah teman-teman itu bisa merusak deck Jadi karena dulu ya saya belum masih belum tahu karena PSP ini udah hampir lima tahunan ini sama saya Belum nggak tahu jadi ya kalau nyuci ya gitu karet nggak saya lepas kemudian nggak saya keringkan Terus kalau mau lepas standar itu langsung dinaikin jadi itu nggak bagus teman-teman Ini akibatnya nih banyak berkarat Ini bahaya rusak deck ya teman-teman ya Ini juga belum sempet nanti mau saya bunuhin juga Oke setelah itu saya mau bagi tips teman-teman Kenapa Vespa itu juga perlu berjemur Jadi nggak hanya kita sebagai manusia Biar dapat vitamin D gitu ya biar sehat Tapi Vespa juga perlu bukan karena vitamin D nya Tapi setelah kena air Setelah kita cuci Ataupun setelah kucinan Kita sangat perlu menjemur Vespa Karena apa teman-teman Pasti ada beberapa bagian yang kemasukan air Tapi nggak bisa tersentuh sama kita ya Pasti nggak bisa kita keringkan dengan lap Jadi baiknya kita jemur seperti ini ya Nanti karet-karetnya itu Karet-karet ini dilepas Dijemur sampai kering Setelah itu baru kita pasang Dan pentingnya juga kita Ini teman-teman Jadi biasanya kan ada air yang masuk ke bagian saklar Kemudian handle-handle ini ya Kawat-kawat ya itu Solusinya Biar kering bisa kita jemur Ya bagian ini teman-teman Nah ini rawan sekali Kalau bisa kemasukan air itu bisa apa ya Ngefong ya Jadi kayak kongsel gitu nggak berfungsi dengan baik Karena kemasukan air Kemudian bagian ini Ya kawat-kawat terus nyeleng Kemudian gas Gas ini juga Rawan teman-teman Tuh Kalau yang Apa deck model triplang Seperti ini Ini aman Nah Jadi bisa langsung dikeringkan Tapi kalau yang Pakai karet model ini Yang eksklusif ini Ini harus dicobot Sampai Dijemur Sampai benar-benar kering Baru kita pasang lagi Oke teman-teman Mungkin Sementara Video kali ini sampai disini dulu Semoga bermanfaat Oh ya Jangan lupa untuk Pencet tombol subscribe Dan juga Like nya Kemudian Aktifkan notifikasi loncengnya Oke Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gas Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax